mana apa sih Jera di PK-Doh Jera? di PK-Doh, yang terakhir ya? yang di terakhir itu kami udah, udah chat anak-anak gitu kami mau nabrak, ini kan saling siap ya? bukan di Begal ya? iya ya, kita saling siap, nah sudah saling siap kami mau nabrak, ternyata mereka mainin Alice baru dia, kami bilang kalau Alice yang main kami nggak mau nabrak ntar ada alasan soalnya ... ketahan-tahan ih, ketahan-tahan nggak apa, apa lu apin aja gitu atau lu mau pindah tower 1 frame aja sama Ispar nggak apa-apa gitu nggak apa-apa.. nggak apa-apa sih dibalap kan kita juga, kita baru juga kan dia banyak, lebih banyak pengalaman lah oke, berarti kalahnya itu bukan kalah pengalaman doang sih iyaa sama kalah begal sih, askgir iya begal juga itu, itu kan aduh bukan, bukan, gentleman sih kalo begal-begal tuh waduh buktinya dia aja, dia aja pindah dari Novo karena dulu sering di begal, tau walaupun sehebat apapun kan tetap di begal tuh tetap kalah terus enak menangnya tuh susah iya jadi makanya mereka pindah itu yang kemarin kejadian yang ada kejar-kejaran itu ya sampai luar zona itu ya iyaa betul terus gimana nih kenapa gak ada jembatan kiri, Bar? ya nanti kita bakal lewat jembatan kiri tapi kami gak pindah kompon wih, ini sebuah tantangan kalo lewat jembatan kiri kan, itu gengsi-gengsian ya karena dia gak mau gengsi, makanya dia pindah kompon kalo kalo tetap di Novo kan, Nera kan lewat jembatan kiri nanti dibilang, ah kalah di begal ya gitu kan, karena dia gak mau gituin, makanya dia pindah kompon oke tapi gue temen nih, aromarom persaingan ya lucu nih berduanya ya tetep sehat, itu yang bikin tetep sehat ya di situ gitu loh apinya tuh gak mati gitu kan, meskipun apa gimana gitu tapi Jera, kemarin ada apa sih Jera di Pekado Jera? di Pekado, yang terakhir ya yang di terakhir itu, kami udah udah chat anak-anak gitu kami mau nabrak, ini kan saling siap ya, bukan di begal ya iya ya, udah saling siap, nah sudah saling siap kami mau nabrak, ternyata mereka mainin alis baru, kami bilang kalo alis yang main kami gak mau nabrak ntar ada alesan soalnya ntar ada alesan soalnya tapi mumpung mes terakhir ngurunin pala ngelut main kayak biasa, males jadi ya tetep turun Pekado jadi dia juga gak ada, ya udah iya geser itu udah ternyata untung gak ketemu bar, kalo kami bunuh elis komen kamu 10.000 woooooooooooo hahaha tapi tuh bisa rebu sama bocil tron yang bisa iya kan iya yang bunuh elis? waduh alter ego bisa rebu? saya cek udah 6.000 komen sementara Allah bar mari guys ngerasanya tiatir loh itu, elis loh itu ya elis tuh bisa kedip terus umpamanya elis nih, umpamanya aja nih umpamanya nih ini skenario aja elis umpamanya nih guys patungan yuk seribu-seribu patungan semua followernya tuh seribu-seribu seribu-seribu elis patano sih sebenernya dia bisa ngelakuin apa ya itu juga makanya gitu oke nah tapi kemarin mau nanya juga nih jerah jerry udah ulang tahun belum jerah jerry tanggal 26 kalo gak salah oh 26 ini dia hari keduanya hari kedua ya iya iya hari kedua jadi gimana tuh jerah kira-kira nih mau pasang siapa ya ntar diliat aja siapa yang main tapi jerry kemungkinan ada main gimana jerry jerry kemungkinan ada main ntar grand final ada ya berarti ya ada ada kemungkinan main senjata rahasia mungkin ya seperti itu melihat performanya seperti tapi kalo lu sendiri jerah ngelihat performanya Auro gimana Auro performanya bagus sih cocok langsung cocok cocok sesuai dengan ekspektasi kamu sesuai apa yang mau ya sesuai oke 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 tapi untuk besok grand final kakak elis main lagi enggak 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 mungkin sih apa sepatah dua hari poinnya beda 100-200 yang main aja main berarti ya hahaha kalau poinnya jauh kalau poinnya beda 200 itu dia enggak mungkin sih enggak mungkin sih beda 200 enggak mungkin sih beda 100 lagi beda 100 gitu mungkin kan yang gapnya ada tapi lu udah berasa kemaren jerah di saat RA mau ke Bali nih wah RA ke Bali nih coy bahaya coy hati-hati kita coy dan ternyata bener setelah ke Bali dibalap pak gimana jerah eh hoki aja itu wah hoki aja karena dia ngebegal ngebegal aja jadi mood kita jelek mainnya abis tuh hmm kenapa enggak kalian yang ngebegal? mau ngebegal dimana dia zonanya kebawah kaya Lenovo juga dia leo tire gak mau lihat jembatan gak berani tungguin gitu jadi pagar betis gitu di tepi iya nanti kami tungguin kami udah nontonin live streaming gitu turnamennya kami udah tungguin kokil nih ini mantap nih gini nih asik nih van tetap dengan tempat biasa rotasi biasa apa gimana nih van soalnya udah ada yang nungguin banget nih kayak udah nafsu banget udah biasa udah siap kok udah siap ya faktor pengalaman aja kalau kuat mood atau enggak kalau dibegal itu ini ini baru mantap aduh ini baru mantap aduh ini kita dah enak nih ya lu kalau ada yang nongol lu netizen baper gua tombak mata lu atu-atu serius ini lagi seru nih kadang ada nih yang begini-begini nih ada masuk aja nih ada masuk jauh jauh mlife kala kalau ada gua tombak lu serius kalau ada kayak gitu waras-waras Budiman mah enjoy aja kayak wah jadi mau tiba-tiba kalau udah panas gitu kan langsung aja nih yang panas-panas kita band Dari kehidupan nyata Langsung dari kehidupan nyata Jadi gue udah band hammer sekali Nah Jerah Ini Apa ya istilahnya Untuk Grand Final ini kan bakal berbeda banget sama di Babak reguler lah istilahnya kan Dan terbukti Ion juga sempat Kalau aku bilang sih bukan terlenan di posisi puncak Tapi memang Ya kesalip aja gitu loh Dengan Bigiton R.A Kalian ada persiapan khusus gak sih buat Grand Final ini? Kayak ada pelatihan khusus yang kalian di karantina Gak boleh ketemu siapa-siapa latihannya gimana gitu Ada gak sih? Ya enggak lah Biasanya kan ada kalau main bola kan ada kayak gitu kan Latihannya kayak biasa aja Paling ya baikin kesalahan aja yang miss-miss Yang harusnya gak miss Diperbaikin gitu aja sih Emang apa tuh kesalahan-kesalahan kecil yang kalian lakukan Ataupun kesalahan yang udah kalian buat tuh Contohnya gimana sih? Bias Karena kurang komunikasi aja paling Oh kurang Sama kurang pengalaman aja Karena kan kita butuh pengalaman tim Bukan pengalaman player ya Pengalaman tim Bareng-bareng Itu aja sih Bener sih itu Nah tuh Bapak nih yang timnya udah Banyak banget nih pengalaman yang kita udah tau lah nih Juara di juara dunia lah Ini itu ya Ngelihat nih Kemarin mereka bisa kebalap dengan segitu cepetnya nih Fun Menurut lu sendiri yang lu lihat Apa yang buat mereka sampai bisa kebalap kayak begitu Ion ya kebalap Nggak tau mental kali Soalnya kayak tiba-tiba Pas kita gaspol mereka Jadi kena rem gitu Jadi kayak Nggak tau kayak Kayak ada pressure juga Lihat dari performa orang Soalnya harusnya kalau mereka bisa maintain combo share Mereka bisa jaga gap Oh gitu Tapi itu buat jadi pengalaman aja Toh timnya juga baru banget Jujur nggak nyangka dari awal Timnya bisa semulus itu Tetap berada di atas terus Semua jadi pemuncak lagi kan Iya Oh Isvan Ini kan Ion sekarang kan statusnya loan nih Sepanjang BMPL gitu ya Kalau misalnya status loannya abis nih Kan kita juga belum tau nih seberapa lama gitu ya Ada kemungkinan nggak player dari Ion bakal Drop in ke Red Aliens? Kalau ngomong kayak gitu sih Semua possible ya possible Cuman Kita kan nggak pikirin sampai situ Sementara masih timnya kuat Ngapain kita mikir-mikir possibility kayak gitu Yang punya kemungkinan yang sangat besar Buat ngerusak chemistry antara satu tim R.A. atau tim Ion Jadi topik kayak gitu Mending dibiarkan gampang dan dianggap Nggak ada Soalnya itu bakal cuman ngerusak doang Tapi nggak ada sesuatu yang positif Buat yang waktu menengah ini Until now Until now Red Aliens berarti masih komposisi terkuat lah gitu ya Iya Belum ada Belum ada Apalah Homongan untuk ganti Dan gimana-gimana gitu Iya Jangan lupa buat subscribe Dan bunyiin loncengnya Biar Revival dapet AdSense yang banyak Terus gue gajinya naik Abis itu gue beli orang Buat ngerjain kerjaan gue di Revival Dadah Jangan lupa buat ngerjain kerjaan gue di Revival